Hai welcome back to my channel dan di video kali ini aku ingin sharing cara membuat pizza bahannya pun cukup simple tapi jangan salah soal rasa tidak kalah dari pizza yang dijual di luar sana pertama-tama siapkan wadah kita masukkan 200 gram tepung terigu satu sendok teh gula pasir setengah sendok teh garam dan satu sendok teh ragi instan kemudian kita aduk sampai rata setelah rata kita masukkan satu sendok makan minyak goreng dan 160 ml air hangat sekarang kita nyalakan mixernya dengan sepi terendah sampai bahannya menjadi adonan kalau kalian nggak ada mixer bisa juga diulemi menggunakan tangan ya setelah adonannya rata seperti ini matikan mixernya kemudian kita uleni sebentar menggunakan tangan sampai adonannya benar-benar kalis jangan lupa taburin tepung supaya adonan tidak lengket di tangan saat kita menguleninya setelah adonannya kalis kita buletin seperti ini ya teman-teman siapkan wadah kemudian kita ulesin pakai minyak supaya saat adonan mengembang tidak lengket di mangkok taruh adonannya di dalam mangkok dan tutup menggunakan kain kemudian diamkan selama satu jam setelah satu jam adonan mengembang dua kali lipat kita kempeskan adonannya taruh adonan pisahnya di atas loyang lalu kita bentuk sesuai ukuran loyang jadi kalian bisa membentuknya menggunakan roller adonan sebelum ditaruh di loyang saya memilih menggunakan tangan karena menurut saya lebih praktis nah setelah bentuknya bulat rata seperti ini kita pelubangin menggunakan garpu ya untuk sausnya saya gunakan pasta saus bikinan sendiri jadi kita gunakan 3-4 sendok makan sesuai selera lalu kita ratakan untuk topinya bebas mau pakai apa saja kembali lagi sesuai selera kita masing-masing ya sekarang kita panggang di dalam oven yang sudah sudah dipanaskan 230 celcius selama 12 menit nah ini dia pisahnya udah mateng dan siap untuk disajikan thanks for watching remember to subscribe and see you soon